Oke guys, game penentuan untuk RRK Gimana Max, tadi Max? Eh, lu kan main Valir kan Jov? Ya Kalau Franco hook Valir, itu kecancel gak? Kalau dia ulti kecancel dong, itu kan kayak Purify Kalau gigit, didorong juga kecancel Kalau misalnya Franco gigit, terus didorong Valir, cancel Berarti masih masuk counter Tapi kalau Valirnya digigit, gak bisa Berarti gak? Ini dia guys, pro player bertanya sama publik Gue tuh bangga loh sebagai mantan pro player Ditanya pro player, walaupun ya araman gue juara 4 sih Lu kan tau Valir kan Oh, lu gak main Valir ya? Lupa gue Oke Dan kita lihat disini kalau untuk dari draft pick gimana dokter? Dari draft pick ya masih oke-oke lah, kiri-kanan lah Kiri-kanan oke Tapi tetep balik lagi tergantung Franco-nya ya? Iya, tergantung Franco Kan lu juga, Mas Lali lu bilang Valir Bisa nge-cancel Franco dan bisa nge-cancel hook-nya juga Jadi dia cancel dua Menurut gue lebih oke kalau gitu Tapi ya sebenarnya kalau Valirnya yang ketarik terus Ujung-ujungnya juga sama aja Valir tuh Ditarik Valir tuh kayak bawa Purify aja gitu loh Max Jadi dia mau dua spell Ditarik, Purify, di-flicker Ulti juga sama aja mati ya? Mati-mati Dia belum ulti pun langsung digigit Flicker mati juga Apalagi dengan tambahan dari pasifnya Ini persis ya draftnya ya? Cuma Ruby diganti Chow kan? Iya Persis Chow Dia memang main hero ini Dia main hero Dia kuatin Karinanya kan? Dia main Karinanya sama Franco terus ya Franco force fight Karinanya pasti udah kuat kan? Karina kuat di fight kan? Tapi RRQ emang dari gua ngeliatnya tuh tipikal kayak gitu sih Ketika satu strat Bener-bener berjalan banget ya pake terus Paling ganti satu hero Karena tadi Chow nya juga di-ban kan? Tapi menurut gue rada jelek sih Harusnya ke counter game Sebelumnya tuh harusnya menang Onyx Gue megang Onyx sebelumnya Cuma teori tidak segampang praktek ya? Memang Franco nya power kan sih Iya Dapet lagi Tartel nya Sans nya Ganti lagi Mati tuh boots nya tuh First blood Franco nya Fight call Dapet Tartel LRQ Ini untuk Tapi Tapi dibanding tadi Lebih kuat Max Onyx late game nya Ketimbang tadi kan Kak Agura Kak Agura udah keteken kayak gitu Gak bisa ngapa-ngapain anjing Ini Cecil Nice 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 info Kalau kita liat dari hero nya guys ya Dukung Onyx sih Joe Biar game Apa? Dukung Onyx sih Biar game nya 4-2 Wah gue dukung RRQ sih Oh ya gue dukung RRQ juga Cuma maksudnya biar Game nya 4-2 gitu loh Aduh gak Gak ada WHR lagi Udahlah RRQ Kan lu video banyak kan Gimana sih? Apa? Video lu juga banyak jadi Oh iya juga sih Enggak gue lagi mau jualan parfum Ayo let's go Berikan yang terbaik Untuk kedua tim Tapi Di samping ini siapapun yang juara guys Ya mereka udah Di serve lah Cuma Cuma jujur ya Dari lubuk hati sedikit gue Lubuk hati publik gue tuh kayak Pengen liat Reka ulang RRQ Aura sih Mana yang regular season maksud lu? Iya regular season kan ada kan Kayak yang Kabuki Fanny Terus Link Albert Itu anjing Itu parah banget ya Parah itu Ini kalau sampe RRQ menang 4-1 ya Match itu lebih seru dibanding final Menurut gue Di all in finnya udah kejauhan juga Kita liat dari seorang Sans Oke nice banget Sangat saya mainnya kayak gini Valirnya jadi Nopress banget sama 1-1 Nice nice Ruby nya R7 langsung join fight tuh Ya R7 bener-bener tipikal yang bener-bener join fight terus ya Kayak menyebrangi pulau benua segala macem Mati dong Keyboy Bye bye Keyboy Nggak bisa Valir terlalu jauh juga nggak bisa guys Bagus si R7 main Main routing fight gini Tapi boots juga Tetap jalanin tugasnya kok nggak apa-apa Kalau posisi kayak gini Max Rugi nggak? Onyx Rugi Rugi Lu main rugi sih Karena Mme kepress Iya kan Soalnya si Brody nya Free farm Dapet gold turtle juga gitu ya Terus masih early game sih Jadi kayak ditinggal pun nggak masalah Yang penting kan kalau XP juga kayak tower nggak hancur kan Tadi Rada salah sih Mita yang ada yang megang sih tadi Franco juga sih Onyx nya Tui kanji Iya Tadi kan Kan mereka berempat ke bawah Makanya si Ruby nya bisa ngeflank kan Apa nggak Kalau misalnya Onyx kan dari tadi Mereka selalu 5-4 ya Banyakan perangnya ya Skylar di mata Karena Karena dia main Masha Yang satu lagi main Ruby Kenapa nggak si bootsnya Onyx nya pake hero yang perang juga Jadi 5-5 aja Harusnya pake hero perang sih Kan waktu itu kan gue menang Menang lawan RRQ Karena gue pake hero perang kan game 1 game 2 nya Begitu game 3 nya gue pake Masha Esme yang hero farming jadi kalah co Nggak lu pake apa game 1-2 Pake Carmilla sama pake D-Rod Oh D-Rod bukan hero perang sih Tapi dia pake Uranus Game itu dia bukan pake hero perang Si R7 Oh iya 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 Karena kalau game 1 kan dia pake grog Gameplay nya sama kayak gini kan Iya Dateng-dateng perang gue pake Carmilla Jadi begitu dia dateng perang gue balikin Bener-bener Berarti Begitu Berarti hero SP Penting banget ya Penting banget ya Iya guys Karena itu menentukan Gimana jalannya team fight Kalau dipikir-pikir ya Kalau dari dokter kita Tapi kayak gini tetap Tetap Apa namanya Masanya tetap jalanin tugas lah Dia Es tawar atas Orangnya ke atas Turat bawah dapet Harina sih kuat banget Untuk objektifnya Barah sih Lihat Keyboy Masih mencoba Tapi Kemarin siapa yang pake Valirki Ogiboy juga pake Valir kemarin Pas lawan Menang atau kalah Menang 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 Lawan Onyx lah kemarin Cewek Cewek yang ngapain ini Oh deh Pede deh Iya langsung digas dong Nice 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 banget Nice banget Gapetar-gapet Gapetar rugi sih Mereka ilang Kill sama tower Apa-apa-apa Emang begini Emang begini Mati dong boy Matilah Masuk semua Skillnya Itu sih salah Ceweknya mati juga Masuk mati Tapi tuker Albert Mati lo bet Mati lo bet Mati 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 lo bet Mati lo bet Mati lo bet Lo tetep dukung Ararki Jangan Selain mikir aneh-aneh Masa iya Lu kayaknya Sakit hati banget Max dipulangin Ararki Reverse sweep gitu Oh iya Aura pulangin lo Tapi lo dikambikin Ararki ya Langsung hilang Tapi salah satu hero kemenangan Kalau kita perhatikan dari tadi Itu Brody loh Max Brody yang bisa nutupin Minnow to pin Franko Dari kemarin Tapi gak maksudnya Setiap Kalau Ararki ini ya Setiap Franko Pasti ngambil Brody Karena combo juga Burst Iya Cuma kalau misalnya Udah diperhatiin dari kemarin ya Frankonya emang problem Gue kalau jadi Onyx sih Udah kayak Aduh ban aja lah Gitu deh Kalau misalkan gue jadi Onyx Gue udah ada player Atlas juga Jago Lawanin lah Lawanin Tapi tetep Ya lu udah coba tadi Masalahnya gitu loh Tapi tadi dia ada momen-momen Yang bikin Atlas Counter Franko Ada juga kan Iya sih Cuman ya Cuma tetep kayak Ada sisi gambling kan Kayak mending Kalau amannya itu ban kan Gue yakin ya Kalau tipikal misalnya Kayak Onyx dibalik Ararki ya Ararki pasti ban Franko sih Ararki tipe yang kayak Kalau ada satu hero aneh Itu udah ban gak sih Ban 1,2,3 gitu ya Langsung ya Ban Iya ban 1,2,3 Buang satu ban Jadi aduh Hero lain yang Misalnya kayak lepas Masih 2 OP Biar bisa dapet gitu Empat-empatnya Siapa menang Tower mid-nya dapet Udah bagus itu Kitingnya Aduh Karyanya juga power Bener guys Ternyata Yang dibilang oleh Langsung digas dong Tapi gak mati Bener guys Yang Max bilang Analisa dokter Dubilon Masya Gak gerak Masya nya Harapan bangsa Cecil doang sih Max sama Wanwan Ada hero assassin Joko Cecil jangan salah Iya maksudnya Cecil sama Wanwan doang ini Wanwan berada susah Sejauh kena burst Berarti Cecil doang Doang Cecil kan gue bilang tadi Cecil harapan bangsa Dri Harapan bangsa Dri 13 berbanding 11 Wah oke Tapi ternyata Seperti biasa Tarik lu Harapan bangsa Dri Iya Tanggung jawab Drian Lihat Drian nya mainnya Sampai tegak gitu Itu Drian atau cewek ya Drian Drian Aduh guys Ini game penentuan Kayaknya muka gue Taruh disini deh Nah Biar kelihatan Muka RRQ Muka emosional-emosional mereka Dapet dong Valirnya Ini kalo di posisi kayak gitu Jadi kayak gak ke Gak ngaruh juga Tetep better atlas ya Drian udah bawa biru nih Sumpah Maksudnya kalo ada Franco itu Max ya Kalo menurut gue ya Jadi kayak Hilang faktor Misalnya Drian udah pake Cecil Lu bilang kayak Gak ada asasin Hilang langsung kayak gitu loh Kalo kena hook juga bisa apa Romer-romer lain kan Gak ada yang bisa kayak gitu Iya gak ada Tempeng gak Gak bisa Bisa dibilang kayak Hero satu-satunya Buat initiate sekarang Yang paling kuat Kalo Lu Pilotnya kuat Franco Iya Ya boomerang lah Maksudnya kayak Pisau bermata dua Kalo Franco lu goblok Ya jadi gak guna Aduh Ararki ini padahal game play Kebaca sih coba Hero-heronya juga itu Itu ya Itu aja Ini kalo misalkan Pure skill dong berarti Max Apa? Pure skill dong Skill sama gak respect sih Onyxnya Gak respect Franco ya Gak respect Ya gak respect Gue Jujur-jujurnya kemarin Gue game 3 game 4 Dari Guanya juga gak respect Franco nya Ternyata Gue tuh respect Hero di lane gue Ngerti gak Tapi gue gak respect Ararki Sebagai komposisi timnya Kalo gue respect Ararki sebagai komposisi tim Gue udah Pick Hilos Hilos Caramilla Uranus Eh Hilos Caramilla Tamus Game 3 game 4 game 5 Ya itu lebih make sense ya Kalo pake offline kayak gitu ya Sans kita liat fin Langsung digigit tuh Masih aja Brodynya sakit banget loh Tapi Dapet lagi Masih aman Masih aman Brodynya sakit banget deh Buat kalian para penonton di rumah Para publik-publik Siap-siap saja Franco bakal bertebaran ya Kalo biasanya abis MPL sih gitu Langsung Romer-romer Berideria Tapi kalo diranket Gak kuat Anjir Kalo kalian solo Itu kayak ketemu perangku Karena perangkunya goblok banget Itu tuh bikin capek Mainnya anjing Eh udah Eh finnya udah salah flicker tuh Fin salah flicker tuh Iya Digas dong Ayo guys Guys Aduh dari depan semua Nice Ayo yo yo Suns fling Suns Ayo Brody sama Claynya Masih free hit Panjir Sambet sih Dibalikin gak Dibalikin gak Iya Panjir Ampir Aduh gila nih tim 2 nih Ruby sih kuncinya Kalo misalnya Gila kalo digas kayak gitu Franco udah gak ada apa-apa Ruby nya masih bisa backup ya Berarti R7 ini dari tadi Emang bener-bener backup banget Max ya Ya Ruby nya tadi lu liat Backupnya bukan dari depan Dari kanan Biar kagak ini Keras sih Kerennya recallnya Brody Lu punya gak main skin collector itu Brody Ya Gak ada gak ada yang give gue Jok Ada sih Lu tuh padahal penuh player lu Lu bisa bintang Moonton Iya sih Kok lu tau sih Emang lu jaman-jaman lu bisa Jaman-jaman Gua enggak anjing Harus merokoh kocek Ini kemungkinan bakal Ngebait sih Bakal diperangin Diolin dong ini co Wah dapet diriannya Dah Anjing Anjing Dimensinya cuma dari CW doang Skylernya masih dapet loadnya Skylernya masih ada IMO CWnya 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 CW Mati Tapi CWnya mati Dua tukar dua Kaloannya Shafir cowo Shafir mati Ini first pick Shafir mulu Oh dapet lagi Udah Udah guys Udah Gigi Drian masih Eh Drian masih hidup sih The winner of MPL season Max Max Judi Max Judi Max Taruhan taruhan Starbucks Drian hidup ketari enggak N N tetep N Enggak Ketari enggak Ketari enggak diriannya Enggak Gila Keren banget sih guys Ini walaupun menang telak ya 4-1 ya Tapi menurut gue Dominating banget sih Mereka di grand final ini Dan Mungkin salah satu alasannya ya Enggak respect itu ya Enggak respect Franko nya Perlu sih Respect Sebenernya dia udah respect Pakai atlas Cuman Hal tersebut Enggak nge-counter Padahal yang harus nge-counter Enggak nge-counter Karena gameplay Tapi Ya respect Totally respect Di band kan Ya Kalau totally respect Di band Gila sih Gelar keempat Mereka Raja Galaxy season yang ke-9 Berarti tim terbanyak Untuk gelar MPL ya Ini 4 kali menang MPL 4 kali Lu berapa kali 2 Enggak Evos 4 7 Oh iya 2 Gila 4 kali Oh Tapi Lemon Oh Lemon juga ikut sih Walaupun dia gak main ya Tapi Vin 3 kali Albert 2 kali Sadis sih Konsisten banget Cok Dapetin lot Tercuri Dan batat Mampuat sih gameplay dia nih Iya Sadis sadis Aduh dia Berhasil Membuat Harus pake XP Teng Waduh Harus pake hero balikin XP nya Si Dedan sampe Nangis Cok Capa nangis Dedan Iya kan Dedan first time Pastilah Gue juga Kayaknya kalo misalnya Gue juara MPL Gue langsung nangis Mencret deh Langsung Kayaknya keluar semua air mata Dari pantat gue guys 4-1 lagi Lu bisa menang dengan Ya mungkin ketika 3-3 Terus menang tuh seneng ya Tapi Dengan dominating tuh Jauh lebih Memuaskan Gitu loh Kayak membuktikan banget Kalo kita tuh Tengkuas Apa Tapi memuaskan 4-3 Kalo gue ya Tapi gue gak pernah ngerasain Oh lu lebih seneng 4-3 Lebih seneng 4-3 Gue kemarin menang Yalah lu season 3 Gue menang 3-0 Kayak apa ini co Main apa nih Oh Ya kan Kalo lu menangnya 4-3 gitu Kayak oh anjir Ya tapi Gak tergantung sih Ya kalo gue pengen lah Maksudnya kayak Tim gue mendominasi Jantung gue kayaknya kurang kuat sih Kalo mau 3-3 gitu Nonton aja Lu bayangin Nonton aja udah gak kuat Apalagi main Iya Kayak gue nonton aja gak kuat Kalo boleh menang Menang 4-1 lah 4-2 Keren 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 Kongres kongres Ararchy Kongres Ararchy Buat Pialanya yang keempat Kali You guys deserve it sih Keren 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 Oke guys kalo gitu Sekian untuk MPL season ini Ntar kita bakal jumpa lagi Mungkin di restream selanjutnya Di SEA Games Berarti ya SEA Games 2022 Kelas Thank you Maxil Kalian langsung subscribe juga Channel Max guys Jangan lupa karena Sudah tidak ada lagi Nemo Jadi dia live di Youtube Kelas Jho Bye bye semuanya Jho